Mas, kontennya kok jauh amat? Ya teman-teman, hari ini konten saya kok jauh begini ya? Mengecil ya kan? Saya pakai mic nih teman-teman, jadi suara saya tetap jelas ya. Nggak penting wajah saya, nggak penting background saya. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah materi yang saya sampaikan. Jadi saat ini teman-teman memang di Youtube, untuk penghasilan teman-teman itu jauh seperti ini. Kondisinya jauh seperti ini, nggak seperti di beberapa tahun sebelumnya ya. Di beberapa tahun sebelumnya tuh penghasilan kita di Youtube tuh luar biasa loh teman-teman. Beneran, saya jujur ya, saya jujur. Dan saat ini penghasilannya anjlok. Anjloknya sih nggak habis ya, memang nggak habis. Masih ada. Bahkan teman-teman bisa lihat ya, semua artis Youtuber yang penghasilannya besar, sekarang jumlah subscriber mereka jutaan, tapi viewersnya cuma 1000-2000. Cek aja teman-teman kalau nggak percaya, cek aja. Dan para artis sekarang mainnya bukan di Youtube lagi, di Youtube masih ada, tapi sekarang mainnya mana? Di TikTok, main PKPK-an. Kalau artis kan terkenal, udah cantik, udah ganteng, ya kan? Pinter ngomong, pinter ngoceh, ya kan? Main lagi ke TikTok, ya kan? Tambah berat lagi persaingan di TikTok. Di Youtube Don, lari semua ke TikTok. Nanti kalau udah di TikTok Don, lari ke mana lagi? Lari ke Facebook, gitu ya. Di Facebook juga sekarang lagi rame nih. Tapi kalau saya perhatikan di Facebook belum kelihatan tuh, Anu, para artis. Yang rame sekarang para artis itu larinya ke TikTok. Nah, di Youtube ini apakah teman-teman mau tinggalkan? Dengan kondisi yang sekarang berjauhan seperti ini, ya kan? Penghasilannya jauh banget, ya kan? Teman-teman. Apakah teman-teman mau tinggalkan? Kalau saran saya jangan. Nah, tinggal targetnya aja. Teman-teman tinggal mentargetkan. Kalau teman-teman sempamanya ngonten di Youtube itu beda ya. Ngonten di Youtube, ngonten di TikTok, sama ngonten di Facebook itu beda targetnya. Jadi, kalau saran saya pribadi, teman-teman, untuk di Youtube, beda lagi kalau teman-teman punya personal branding bagus. Seperti Bang Deddy Kobuser, ya. Mas Deddy Kobuser, ya. Itu nggak perlu ditanya. Viewersnya masih luar biasa sampai sekarang. Karena apa? Dia menyajikan sebuah materi, dia tanya jawab dengan orang-orang terkenal, makanya orang bakal penasaran terus buat nontonin dia. Nah, kalau saat ini, zaman ini, teman-teman, di Youtube, lebih cocok itu konten-konten edukasi. Konten tutorial lebih cocok di Youtube. Kenapa? Terbukti. Punya saya, teman-teman, akun channel Youtube saya, Timon Adioso ini. Kalau teman-teman tahu ya, channel Youtube Timon Adioso. Cari aja. Kalau ini saya posting di Facebook, cari aja teman-teman di Youtube, Timon Adioso channelnya. Cari aja. Itu viewersnya sekarang meningkat. Khusus konten-konten edukasi, mereka nggak bakal cari di Facebook. Mereka nggak bakal cari di TikTok. Karena saya searching untuk pencarian, itu lebih bagus itu di Youtube dan di Google. Jadi, buat teman-teman, mulai saat ini, kalau memang mau bertahan di dunia, apa namanya, di dunia Youtube, bikin konten edukasi yang menarik. Bikin konten edukasi yang benar-benar bermanfaat. Kalau teman-teman mau bikin video dengan durasi panjang, menghibur, atau jenisnya kayak model teman-teman berkebun, ya berkebun durasinya panjang. Saat ini, di Youtube itu kalau menurut saya pribadi, kurang signifikan peningkatannya. Yang lebih signifikan di mana? Di Facebook. Teman-teman cek aja di Facebook. Kalau di Facebook kan, kalau di-share gampang. Di-share-share ke grup, di-share ke orang-orang banyak seperti itu. Coba kalau di Youtube, mau di-share ke mana? Kalau kita nge-share ke WA, kita nge-share ke Facebook, kita nge-share ke TikTok, itu kayak nyepam. Ya kan? Bener apa betul? Udah pasti betul. Nggak pasti bener. Ya pokoknya bener lah. Teman-teman cek aja. Ya kalau kita nge-share link Youtube ke Facebook, ke WA, itu kayak nyepam. Tapi kalau di Facebook beda. Pada saat teman-teman bikin konten di sana, di Facebook, menghibur bagus film, yang nge-share bakal banyak. Kalau udah yang nge-share banyak, itu peningkatannya bakal tinggi sekali. Tapi kalau di Youtube, untuk nge-share itu kecil banget teman-teman. Makanya tapi, ada tapi-nya ya. Keuntungan di Youtube, makanya saya bilang teman-teman itu bikin konten edukasi atau tutorial, karena mereka nyari. Contoh sederhana nih saat ini, cara menggunakan aplikasi AI, cara menggunakan fitur AI gitu kan. Teman-teman saya yakin dan percaya. Ada dua pilihan. Pasti teman-teman kalau nggak ketik di Google, ketiknya di Youtube. Gitu. Mulai saat ini, teman-teman yang mau upload di Youtube, pikir 2 kali, 3 kali, 10 kali, bahkan 100 kali, kalau teman-teman mau bikin konten hiburan. Hiburan itu cocoknya di Facebook dan di TikTok. Makanya para artis larinya ke TikTok. Gitu, teman-teman. Kalau dia menghibur terus di Facebook, sepi, percaya saya. Karena saat ini, orang itu lebih suka scrollnya kemana? Ke TikTok sama ke Facebook. Dan saya jujur, sampai hari ini teman-teman, sampai hari ini selama saya mainan TikTok, selama saya mainan Facebook, saya itu buka Youtube itu hanya pada saat saya upload video ini doang loh. Pada saat saya mau cari konten edukasi, konten tutorial, saya baru cari, saya baru buka Youtube. Tapi kalau saya nggak cari konten edukasi, nggak cari konten tutorial, saya nggak pernah buka Facebook. Beneran, jujur. Jujur. Nah, dari kejujuran saya ini, saya yakin dan percaya, teman-teman juga ngerasakan seperti itu. Teman-teman juga pasti melakukan itu. Makanya berulang kali, yang jadi Youtuber yang baru mulai di tahun 2024, mikir 100 kali, kalau teman-teman mau bikin konten asal-asalan, kalau teman-teman asal nge-vlog, mau sok ngartis, ya kan? Banyak kan sok ngartis. Ya, udah wajah pas-pasan, bikin videonya juga nge-asal, pengennya viral, pengennya dibonisasi, penghasilan di Youtubenya besar. Nggak bakal dapet, nggak bakal dapet, nggak bakal kena. Jadi, sekali lagi, buat teman-teman konten kreator, yang masih ada di Youtube, yang penghasilannya jauh seperti ini, kenapa Mas Timon kontennya jauh, udah pakai celana kolor pula, ya kan? Kemarin tuh kolornya warna hijau, sekarang warna biru. Gini, teman-teman, kalau kita kerja sebagai konten kreator, tuh seperti ini. Tampilan kita tuh bebas. Di atas ganteng, di bawah biasa aja. Yang penting kan penghasilannya. Yang penting penghasilannya. Saya tuh di depan kamera tuh kayak acting aja, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, saya ngomong, saya ngocek, kadang-kadang acting ya, tapi nggak bohong. Saya kalau bikin konten, saya live streaming, saya ngedukasi, saya tipe orang yang nggak suka bohong. Kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Kalau saya paham, saya bilang paham. Jadi, saya orang yang nggak suka sok-sokan. Ada kan orang yang edukasi, kalau ditanya, supaya terlihat profesional, pokoknya asal jeplak lah. Ada yang kayak gitu. Kalau saya nggak, kalau saya bilang nggak tahu, nggak tahu. Apalagi kalau teman-teman tanyanya pakai bahasa Inggris. Saya bakal nggak tahu. Oke, sekali lagi. Buat konten kreator yang ada di YouTube, tetap semangat. Pastikan teman-teman itu bikin kontennya, targetnya jelas ya. Kalau memang di YouTube ini, nggak memungkinkan buat kita bikin konten-konten hiburan, ayo meranah ke TikTok. Kalau di TikTok ini nggak bisa berhasil, coba di Facebook. Facebook nggak bisa berhasil, coba di Instagram. Karena banyak fitur media sosial yang bisa kita maksimalin. Kalau teman-teman itu bikin konten nggak naik-naik, nggak bisa berpenghasilan, teman-teman bisa masuk ke mana? Mungkin ke jalur kuning, Shopify. Mungkin teman-teman bisa buka keranjang kuning di affiliate TikTok. Itu banyak fiturnya, banyak pilihannya. Bahkan sekarang, saat ini, saya lagi menekunin affiliate di TikTok. Baru 2 bulan, penghasilan pertama kemarin di April, itu saya udah dapet 2,5 jt bersih. Dan saat ini, di bulan Mei, penghasilan saya udah tembus 4,5 jt. Belum selesai ya. Bulan Mei belum selesai. Masih sekitar 21 hari. Tapi selama 21 hari, saya udah 4,5. Nah, kemungkinan bisa tembus sampai dengan kemungkinan perkiraan saya kemungkinan bisa tembus sampai dengan 7,8 jt. Di bulan Juni, saya targetin itu di atas 10 jt. Itu penghasilan bersih. Penghasilan bersih, pokoknya udah yang masuk saldo lah teman-teman seperti itu. Oke, kembali lagi konten kreator YouTube. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Kalau sempamanya penghasilannya masih loyo-loyo, jauh dari perkiraan, belajar lagi. Targetin lagi. Jangan sampai teman-teman bikin konten tapi gak tahu targetnya apaan.